Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai mampu menyedot banyak wisatawan Hingga merimbas kepada pendapatan desa Dan meningkatkan penghasilan masyarakat setempat Saat ini lanjut Pemuda terdapat 99 dari 189 desa Sudah mendapatkan SK Bupati Untuk masuk program pengembangan desa wisata Nantinya implementasinya sendiri Dilegunakan secara bertahap Melihat skala prioritas Selanjutnya pengembangan desa wisata kuliner Dengan mendirikan pasar-pasar kuliner Saat ini sebanyak 20 desa dengan tema dan ciri khas Masakan yang bervariasi di setiap desa Terakhir Mengatakan PMK Banyuwangi bersungguh-sungguh Ingin menghidupkan kembali Wisata ikonik seperti agro-wisata Taman Suru Depak Banyuwangi Dan pengembangan pulau tabuhan Selama hampir 2 tahun lebih sepi Ternampak pandemi Baiklah kabah TV Desa, berita tadi ditulis oleh Redaksi TV Desa News Online Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya Subscribe channel TV Desa News Segera Terima kasih telah menui Terima kasih.